Hai semua, aku Mega. Selamat datang di channel Youtube terbaru aku. It's time for speak up. Sebelum aku langsung ke pembahasan, aku mau memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Jadi aku Surya Megawati. Kalian bisa manggil aku Mega dan aku adalah seorang jurnalis dan pernah menjadi pimpinan redaksi di salah satu online news. Dan saat ini sebagai redaktur pelaksana, juga pemilik dari salah satu tour agent di Indonesia yang berfokus di luar negeri. Jadi cukup sekian perkenalannya, kita langsung saja ke pembahasan, oke? Sebelumnya aku akan share beberapa video aku saat aku masih di South Bank, Victoria, Melbourne. Pusat kota Melbourne. Aku mengambil video itu sekitar tanggal 19 Maret 2020 di mana itu adalah 20 hari setelah status pandemi diumumkan. Ini dia videonya. Di kafe ini merupakan kafe yang penuh sekali setiap malamnya. Bahkan beberapa orang dalam mengantri untuk masuk ke dalam kafe ini. Tapi malam ini bisa kita lihat Tidak ada orang yang mengantri dan masih ada space untuk bercakap-cakap. Di kafe ini dua minggu yang lalu aku dancing guys disini dan juga karena sangat penuh akhirnya aku dancing tanpa duduk karena tidak kebagian tempat duduk dan musiknya pun asik cuma karena virus corona stay at home better dan look no many people mau makan di Magdi biasanya itu harus antri pesan makanan ya tapi kali ini bisa dilihat bisa dihitung pula ada mas-mas ganteng juga di belakang stay at home banyak toko yang tutup karena banyak orang yang lebih memilih tinggal di rumah daripada hangout dan keluyuran apalagi berlibur bukan karena mereka bangkrut atau apa tapi karena mereka lebih mementingkan menyempitkan atau mengurangi dari dampak virus corona jadi guys stay at home untuk saat ini itu lebih utama daripada kalian mencari bekerja atau bersekolah atau pergi ke universiti nah dari video itu kalian bisa melihat bagaimana situasi yang tadinya kota pusat kota yang begitu rame sekarang menjadi sepi klub-klub malam hanya dikunjungi sekitar 2, 5, atau 7 orang dan suasananya pun juga sangat sepi itulah pandemi guys nah di hari kepulanganku tepatnya tanggal 21 Maret aku bakalan nunjukin kalian bagaimana situasi airport di Melbourne Airport dan juga situasi di Ngurarai Airport hingga ke Juanda Airport di video nanti kalian akan bisa melihat perbedaannya oke simak video ini international flight sama domestik flight si Andri bro sama adik kecil aku yang berpergian ngapain kamu yang pakai masker ya Tuhan aku yang berpergian kamu yang pakai masker ya Tuhan sini aku butuh ininya aja deh lu ya Tuhan mana temenmu temenmu mana? temenmu seluruh mataku saat aku di bandara Melbourne terlihat banget sepinya guys dan mungkin di bus di sky bus itu hanya ada sekitar 3 atau 4 orang dan penerbangan domestiknya pun juga sangat sepi begitu pun di international flightnya di Melbourne dan yang paling bikin aku wow berasa sangat luar biasa I mean berasa sangat beda banget itu saat aku di dalam pesawat kebetulan aku naik jet star dengan seat 335 seat dan hanya berpenumpang 4 orang kebayang gak sih aku berasa kayak Syahrini yang punya jet pribadi berbeda halnya saat aku flight dari Bali menuju Surabaya itu aku menggunakan maskapai city link dan itu kalian bisa ngeliat juga di videonya kalau masih banyak orang yang berpergian masih banyak orang yang bekerja mungkin di Bali airport itu sudah mulai calm down sudah mulai sepi tapi saat aku menuju ke Surabaya itu seatnya udah penuh banget dan banyak orang yang ngantri di airport saat aku keluar airport juga masih banyak calon-calon yang akan membantu kita yang menawarkan jasanya untuk membantu kita mengangkat barang dan sebagainya disini kita bisa melihat perbedaannya membahas soal perbedaan situasi di western country atau di Australia dengan di Indonesia kita tidak bisa menyamakannya guys Indonesia adalah Indonesia Australia adalah Australia USA adalah USA kita memiliki kita memiliki perbedaan culture habit tingkat ekonomi dan juga kita memiliki perbedaan imun body imun tubuh imun tas dalam tubuh dan kita juga tidak bisa menyalakan pemerintah atau menyalakan masyarakat yang masih jalan-jalan yang masih bekerja di luar karena saat ini pemerintah masih berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membuat warganya tetap stay at home nah beberapa hari lalu juga ada sedikit apa ya namanya ya sedikit perdebatan antara memilih lockdown atau social distancing dan Jokowi untuk saat ini lebih memilih social distancing mungkin kalian bisa baca artikelku aku karena beberapa hari lalu aku juga sempat membuat sebuah artikel yang berjudul lockdown or social distancing mana yang lebih baik ini dia oke itu tadi informasi yang ingin aku sharing pada intinya adalah satu Indonesia tetaplah Indonesia kita harus saling menghargai dan juga kita tidak bisa menyamakan Indonesia dengan western country dengan Australia dengan negara-negara yang saat ini sudah lockdown karena kalian bisa lihat masih banyak di luar sana orang-orang yang bekerja untuk hari ini bekerja hari ini untuk makan hari esok dan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menangani situasi perekonomian di Indonesia jadi kita harap saat ini yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah stay at home bagi kalian yang tetap yang tidak memiliki kepentingan untuk keluar jadi lebih baik kalian di rumah aja jangan nongkrong jangan ngapel-ngapel dulu udah kalian stay at home aja dan yang ketiga buat kalian yang masih saja harus keluar rumah untuk bekerja dan tidak memiliki pilihan untuk stay at home kalian harus tetap jaga kondisi kesehatan kalian jaga kebersihan selalu cuci tangan dan juga selalu jaga jarak oke terakhir mari kita bersama-sama mendukung mensupport dan mendoakan para tim medis yang saat ini menjadi garda terdepan untuk menangani virus corona dan juga pemerintah yang saat ini juga sedang bergelut untuk menangani situasi yang tidak mudah ini dan juga kita harus selalu berdoa agar virus corona bisa segera hilang dan kita bisa kembali merah-merah ini saatnya buat kalian kau merebahan untuk menjadi hero dan jangan lupa guys untuk terus ikuti konten-konten youtube aku karena aku bakalan kolaborasi dengan beberapa pakar ahli dan kita akan memberikan informasi yang insyaallah dan mudah-mudahan bisa berguna buat kalian yang sedang lagi di rumah saat ini oke jangan lupa subscribe like komen dan share buat kalian semoga bermanfaat bye-bye selamat menikmati selamat menikmati